Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya menyampaikan informasi terkait masalah anggaran ibu kota negara yang baru Hai saya bacakan dari meda online repolita.com dengan judul Hai ya Hai ditanya DPR soal anggaran ibu kota baru Hai kementerian PPR sampai saat ini belum ada wah ternyata belum ada ini kawan gimana ini Oh malih Oh iya kan Hai sebentar Dirjen Cipta Karya Kementerian PPR Diana Kusuma eh kok nggak kelihatannya Hai Dianak Kusuma studi mendapatkan pertanyaan langsung dari Komisi 5 DPR risul alanggaran ibu kota negara yang baru Hai 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 kayaknya enggak ada ini Hai anggota komisi mempertanyakan anggaran 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 untuk ibu kota baru Hai awalnya Novi Tau Jayanti anggota komisi 5 DPR RI memper mempertanyakan soal program kerja Hai ditjen cipta pada 2022 yang yang tidak mana ini kok lari-lari ya Hai yang tidak mencantumkan yang tidak menciptakan satu pun program untuk pembangunan di ibu kota baru Hai di akhiran Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi sudah buru-buru Hai mau meresmikan ibu kota baru namun sampai saat ini belum ada rencana pembangunan yang mau dilakukan Kepada Ibu Dirjen saya mau tanya tentang IKN di 2022 Hai memang enggak ada sama sekali program ini masuk ke IKN Pak Presidennya kan 2024 kelihatannya sudah pengen banget meresmikan Ungkap Nopita dalam rapat kerja yang dilakukan dengan eselon satu kementerian PPUR Rabu 16 Poplari 2022 Hai Nopita pun mempertanyakan apakah Hai belum ada anggaran yang ditetapkan tahun ini untuk ibu kota baru Hai apakah ini tidak ada ini anggaran masuk ke IKN tanyanya Diana pun menjawab Hai sampai saat ini kementerian PPUR belum sama sekali mengalokasikan anggaran khusus IKN pada tahun ini kemudian untuk masalah IKN memang sampai saat ini ya Hai belum ada lokasi khusus untuk tahun 2002 ini dia menjelaskan memang undang-undang IKN sudah diresmikan hanya sampai saat ini belum ada arahan Oh belum ada arahan ya revisi ataupun penambahan untuk anggaran IKN hingga saat ini ujar Diana Sebelumnya Estaf Ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan lingkungan kementerian PPUR ya lingkungan Enra S. Atmawijaya juga pernah menyatakan belum ada biaya pembangunan yang dianggarkan tahun ini di IKN baru Enra menjelaskan sejauh ini pihaknya hanya baru membuat perencanaan pembangunan fasilitas dasar ibu kota baru pembangunan fisik apalagi yang bakal dilakukan tahun ini belum sama sekali dialokasikan dalam APBN yang jelas di APBN 2022 belum ada anggaran untuk IKN jadi yang belum ada program yang kita lakukan adalah perencanaan perencanaan sudah pembangunan fisik belum dialokasikan ungkap Enra dalam kompresi pers di kantor kementerian PPUR Jakarta Selatan Senin 24 Januari 2022 itu kawan terus Piaiki anggaranya orang ya kan anggaranya belum ada tapi sudah rame ini IKN wah ini kayak main-main kayak tidak serius kulihat ini kayak tidak serius ini kulihat sudah digombor-gomborkan mau pindah udah dicek sana sini sudah peletakan tapi kok emas anggar-anggarannya atau mungkin sudah ada tapi belum dikeluarkan atau mungkin memang tidak ada ini yang belum tahu akhirnya adalah beberapa orang yang mengkaitkan terkait masalah dana pensiunnya buruh akhirnya ada yang kaitkan ke sana terus bagaimana ini sudah digombor-gomborkan sampai ke dunia internasional sampai ke dunia internasional malah ya kan bahwa IKN akan pindah tapi biayanya tidak ada belum ada kalau kita baca beritanya ini ya kan apakah memang sudah ada cuma mungkin dialokasikan atau bagaimana kita juga rakyat Indonesia masih nanya-nanya uangnya dari mana untuk membangun itu semua bagaimana pendapat sahabat kurang Indonesia dengan ini ya silakan berikan masukan tanggapan tapi saya berpesan hindari tulisan-tulisan atau status yang bersifat kebencian hinaan cacian makian maupun merendahkan ini saja kawan ya silakan kita lihat saja ke depannya apakah proyek ini jalan atau tidak kita akan tunggu dengar terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia dan karya harga mati merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati